Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manteman Hai sangat manteman Di video ini Saya akan memasak manteman Sop Oyong Atau gambas Dicampur dengan Telur manteman Cekidot manteman Intro Ini manteman pelaku utamanya Ini di daerah saya disebutnya Oyong atau gambas Familiar Oyong manteman Ini ada 3 buah Oyong manteman Dan juga 1 buah telur Serta campuran Cikua manteman Ini bumbu sederhananya Yang sudah saya iris-iris Ada tomat, bawang merah Juga cabai manteman Ini saya akan memasak 3 buah Oyong yang sudah saya iris Dicampurkan dengan telur Juga sebagai pelangkap Ada cikua Manteman cikua Bisa dicampur dengan bakso Dan juga Makanan lainnya Cikua itu Yang tengahnya bolong Manteman Yang mirip Peralon kecil Ini sebagai pelangkap Nanti Dimasak Akan merekah Enak rasanya Kenyal-kenyal Sedap Saya akan tunjukkan lagi Bumbunya ada Irisan bawang merah Sedikit bawang putih Cabai merah Dan juga tomat Ini bumbu untuk Sup Oyong Angka selanjutnya Ini menuangkan minyak Kedalam kuali Sedikit saja Manteman minyaknya Jangan banyak-banyak Ingat Minyak gorengnya Jangan banyak-banyak Ini hanya untuk Menggoreng Bumbunya terlebih Dahulu Masukkan Bawang merah Dan sedikit Bawang putih Yang sudah Diiris Iris Di Aduk-aduk Atau Digocek-gocek Supaya Bumbunya Gol Dan tidak Terlalu Gosong Awas hati-hati Gosong Ditunggu Kurang lebih Tiga menit Teman-teman Sebentar saja Setelah mengaduk-aduk Menggocek-gocek Bawang Pertama kali Lalu Tahap keduanya Dimasukkan Cabai Dan juga Tomatnya Yang sudah Diiris Nah Ini dia Dimasukkan ya Satu buah telur Tadi Dihancurkan saja Diremek-remek Disodet-sodet saja Supaya Hancur ini Telurnya Jadi prosesnya Seperti ini Jaman-teman Bikin Sup Oyong Atau Gambas Campur Telur Dan Juga Cikua Pemeran utamanya Sudah masuk Juga Yaitu Oyong Yang sudah Diiris-iris Teman-teman Setelah Tercampur Semua Di satu Wadah Atau Kuali Ditambahkan Air Ini saya Memakai air 200 ml Teman-teman Jika Teman-teman Ingin Menggunakan Airnya Banyak Bisa Tentunya Jika Memakai Air Banyak Penggunaan Bumbunya Pun Juga Banyak Yang Teman Satu Ember Pun Bisa Tiga Buah Oyong Atau Gambas Airnya Seember Bisa Cuman Membutuhkan Bumbu Yang Lebih Banyak Jika Ingin Banyak Kuah Dimasukkan Ciku Yang mirip Peralon Biar Rasanya Meresahkan Janda Bercanda Dibiarkan Sejenak Agar Bumbunya Meresap Setelah Didiamkan Kurang lebih 10 menit Menunggu Oyong Atau Gambasnya Empuk Matang Bumbunya Meresap Di Aduk Aduk Dipastikan Ini Sudah Matang Bisa Juga Dicoba Dicoba Dalam Arti Dicicipi 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 Empuk Apa Belum Jangan Lupa Dicampuri Garam Dan Penyedap Rasa Lainnya Sesuai Selera Mau Rasa Sapi Mau Rasa Kaldu Ayam Rasa Kuda Apapun Itulah Terserah Ini Sop Oyong Atau Gambas Sudah Mau Matang Saya Akan Angkat Manteman Manteman Terima kasih Sudah Mengikuti Kegiatan Saya Memasak Sop Oyong Sop Gambas Dicampur Dengan Telur Dan Juga Cikwa Yang Rasanya Sangat Meresahkan Janda Manteman Saya Menyebutnya Sop Familiarnya Sup Sup Oyong Semoga Ini Memberikan Informasi Bagi Manteman Yang Ingin Memasak Sup Oyong Atau Sup Gambas Dicampur Dengan Telur Dan Juga Cikwa Dan Memberi Inspirasi Bagi Manteman Yang Ingin Menjadi Konten Kreator Youtuber Bagikan Bagikan Ini Agar Channel Ini Semakin Meleduk Manteman Agar Saya Semangat Untuk Memasak Konten Manteman Manteman Sehat Selalu Cintai Selalu Alam Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh